Bupati-Pati Haryanto beserta para tim gabungan penertiban melakukan pemantauan disiplin memakai masker dan operasi justisi di tempat umum yaitu di Jalan Panglima Sudirman, Senin Pagi. Kegiatan tersebut diawali dengan apel gabungan di Kodim 0718 Pati yang diikuti oleh jajaran Kodim Pati, jajaran Polres Pati, serta Satpol PP. Dengan regulasi yang selama ini telah dikeluarkan, lanjut Bupati, masyarakat memang belum maksimal dalam mematuhi protokol kesehatan, namun sebagian besar telah mengerti tentang manfaat penggunaan masker. Kenapa? Karena kunci daripada pemutusan mata rantai COVID ini adalah protokol kesehatan. Dan telah kita laksanakan penegakan perkada atau perbuk 66 tahun 2020 maupun intres nomor 6 tahun 2020 maupun juga regulasi-regulasi yang lain. Dan nampaknya masyarakat ini sudah semakin belum maksimal, namun sudah semakin paham terhadap penggunaan masker. Oleh karena itu tetap kita edukasi, sosialisasi, bahkan juga penerapan sanksi yang ada. Sanksi ini sudah kita buatkan mekanismenya. Memang tidak tiba-tiba orang didunda, tapi kecuali nanti kalau perpresnya yang dikeluarkan oleh Pak Presiden ini turun lagi dalam rangka untuk penegakan protokol kesehatan langsung mendapatkan sanksi. Itu baik dengan mekanisme, itu lain lagi. Tapi kalau perbuk yang ada kita buat ini adalah awal beberapa itu sudah kita buatkan pernyataan. Nanti kalau kita temui itu lagi juga langsung kita tinggalkan. Usai melaksanakan apel gabungan, tim penertiban pun langsung melaksanakan operasi justisi di sepanjang jalan Panglima Sudirman. Tim penertiban beberapa kali mendapati pengendara yang memakai masker tidak benar yaitu di bawah dagu. Serta mengingatkan para pengendara mobil agar selalu memakai maskernya. Mengadakan operasi justisi, penegakan protokol kesehatan. Mengacu pada perbuk 66 tahun 2020 maupun juga impres nomor 6 tahun 2020. Memberikan apa itu pemahaman kepada masyarakat. Ternyata dari pengguna jalan di Jalan Sudirman ini masih ada yang belum taat. Itu masih tadi mendapatkan ada tujuh yang tidak menggunakan masker. Namun kita masih pengenaan sanksinya adalah selat pernyataan. Karena apa itu baru pertama kali, nanti kalau kedua kali dan ketiga kali sudah kita berikan sanksi administrasi yaitu denda. Ditambahkan Bupati Haryanto terkait pengenaan sanksinya, berupa pernyataan tertulis. Apabila kedapatan tidak memakai masker untuk yang kedua dan ketiga kalinya baru dikenai sanksi administrasi denda. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memberikan sosialisasi peraturan Bupati nomor 66 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari perbuk nomor 49 tahun 2020 tentang pedoman menuju tatanan normal baru pada masa pandemi COVID-19. Dan juga Inpres nomor 6 tahun 2020. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!